Jelang bulan Ramadhan, satu lagi harga kebutuhan pokok naik drastis yaitu gula pasir. Ini selain harganya mahal, gula pasir juga langka di pasaran. Kita lihat dari kacamata ekonomi tingginya harga gula akibat panjangnya rantai tata niaga dari produsen, distributor, pedagang besar, pedagang kecil hingga ke konsumen. Meski bulan Ramadhan masih sebulan lebih, namun kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi. Salah satunya gula pasir. Selain harga naik, ternyata gula pasir juga langka. Beberapa stok di warung tradisional dan warung modern habis. Kondisinya memang saat ini ya masih barangnya juga masih susah, sulit. Terus memasukkan juga kadang-kadang nggak tentu. Itu pun kita juga harus nyari-nyari kemana-mana. Pokoknya ya lumayan repot lah untuk kutub saat-saat ini. Selain memukul konsumen rumah tangga, kenaikan harga gula pasir juga memukul konsumen indursi kecil dan menengah salah satunya usaha roti. Bu, ngomong-ngomong untuk produksi rotinya sendiri, kemarin sempat ngerasain langka gula pasir nggak sih? Iya, ngerasain. Seperti apa tuh, Bu? Kenaikan gula pasir tak hanya terjadi di ibu kota. Di Perwokerto, Jawa Tengah, gula pasir mengalami kenaikan Rp4.000 dari Rp14.000 per kilo menjadi Rp18.000 per kilo. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena pedagang menjadi sulit membeli gula dari pedagang besar. Stok ada di Tokobun adalah stok gula lama. Kondisi serupa terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga gula pasir melambung sampai Rp20.000 per kilo. Pedagang kecil juga mendapat pembatasan membeli gula dari pedagang besar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan, sejumlah stok pangan menjelang bulan Ramadan aman, tak terkecuali komoditas gula. Untuk itu perlu adanya kerjasama, terutama dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan manajemen perdagangan. Dari kacamata ekonomi, kenaikan gula pasir dipicu panjangnya rantai Tata Niaga. Untuk sampai ke konsumen, gula pasir harus melalui lima tahap. Produsen, distributor, pedagang besar, pedagang kecil, baru sampai ke konsumen. Ini tidak efisien, sehingga kalau ada masalah di hulunya memang, katakan di tingkat produsennya ditahan otomatis, di bawah juga kelimpungan masing-masing akan menahan gulanya. Sehingga harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi. Jika berkaca dari fakta harga dan ketersediaan gula di pasar, kuat gugaan ada pihak yang bermain dalam rantai Tata Niaga. Dari data Kementerian Perdagangan, stok gula terhitung 31 Desember 2019 sebesar 490 ribu ton. Stok ini seharusnya aman untuk dua bulan ke depan, mengingat kebutuhan gula konsumsi 250 ribu ton sebulan. Bersikapi ketidakberesan dalam rantai Tata Niaga Gula Pasir, pemerintah seharusnya bisa bersikap tegas terhadap kartel Tata Niaga Gula. Di belikutan Trans 7.